Halo Sobat Bahari, pada video kali ini Ambarom akan memberikan tips menjaga performa motor tempel H2T yaitu dengan tekeran oli yang ideal untuk mesin motor tempel Yamaha 40 jadi sebagai contoh kita akan menggunakan mesin motor tempel Yamaha TPE 40GMH mungkin Sobat Bahari masih banyak yang belum paham tentang performa mesin pada motor tempel milik Sobat Bahari yang akan dibahas disini adalah performa mesin dalam internal pembakaran di dalam mesin itu sendiri Sobat Bahari sebenarnya terdapat 3 faktor pertama penting untuk menjaga performa motor tempel Sobat namun pada video kali ini Ambarom khusus membahas mengenai bahan bakar yaitu tekeran campuran oli yang ideal untuk mesin tempel Yamaha 40 jadi terdapat faktor lain lagi yang lebih penting yaitu pengapian dan kompresi akan kita bahas pada video selanjutnya seperti yang Sobat Bahari ketahui bagi Sobat yang sudah memiliki motor tempel jenis ini bahan bakar yang biasa Sobat gunakan adalah bahan bakar campuran atau premix seperti yang sudah dijelaskan di dalam buku service manual motor tempel Sobat untuk perbandingannya adalah setiap 50 liter bahan bakar atau bensin dicampur dengan 1 liter oli Yamaha lup atau perbandingan 5 banding 1 itu untuk perjalanan normal paling lama 3 jam perjalanan namun untuk perjalanan jauh otomatis mesin akan panas jadi perlu Sobat Bahari menggunakan campuran agak kental yaitu perbandingan 40 banding 1 untuk oli Yamaha lup 2T pada saat melakukan pembelian motor tempel Sobat Bahari akan mendapatkan 1 buah tanki bensin bahan bakar untuk motor tempel Sobat Bahari dengan kapasitas A25 liter maka untuk mencampurkan oli Yamaha lup ke dalam tanki tersebut Sobat Bahari cukup mencampurkan sebanyak A0,5 liter jadi perlu diingat hanya mencampurkan oli ke dalam bensin dengan menggunakan oli Yamaha lup 2T jangan dengan oli merek lain karena oli Yamaha lup 2T sudah dirancang oleh insinyur Yamaha di Jepang untuk memperpanjang umur komponen motor tempel Sobat Bahari untuk oli merek lain akan dibahas di akhir video untuk mengukur seberapa banyak oli yang akan dicampur ke dalam tanki bensin tersebut contoh ada 2 botol oli 2T yaitu Yamaha lup kapasitas 1 liter dan Yamaha lup kapasitas 0,5 liter jadi untuk mencampur Yamaha lup dengan bensin di dalam tanki 25 liter tersebut Sobat cukup menggunakan Yamaha lup yang kapasitas 0,5 liter jadi bagaimana cara mengukur campuran oli untuk bensin 1 liter 2 liter, 5 liter dan 10 liter jika Sobat Bahari memiliki botol oli Yamaha lup 2T kapasitas 1 liter pada tutup botol Yamaha lup tersebut sudah diukur ternyata polumennya adalah 0,02 liter atau sebanding dengan kapasitas bensin 1 liter jadi singkatnya untuk Sobat Bahari yang masih bingung cara mencampur bensin dengan oli di lapangan cukup mencampur 1 liter bensin dengan oli Yamaha lup 2T maka cukup melakukan 1 kali takaran pada tutup botol oli Yamaha lup 2T ini lalu seterusnya jika Sobat Bahari yang mencampurkan bensin sebanyak 5 liter maka dilanjutkan dengan mencampur sebanyak 5 takaran tutup botol begitu terus selanjutnya untuk bensin 10 liter dan seterusnya kemudian lain pula dengan campuran menggunakan oli Mestran 2T untuk perbandingannya adalah setiap 35 liter bahan bakar bensin dicampur dengan 1 liter oli Mestran 2T atau perbandingan 35 banding 1 untuk perjalanan normal paling lama 3 jam perjalanan dan untuk perjalanan jauh Sobat Bahari menggunakan campuran agak kental yaitu perbandingan 25 banding 1 untuk oli Mestran 2T jadi seperti itu Sobat Bahari tekaran campuran oli yang ideal agar mesin tempel Yamaha Anda tetap awet oke demikian pada video kali ini salam selamat menikmati